Halo Sobat, kembali lagi di video ini dan di channel ini. Kembali lagi Anda bertemu dengan saya di channel ini. Kali ini saya itu mau membahas mengenai 4 pusaka yang tertanam di dalam tubuh Ratu Adil. Ternyata ada lu 4 pusaka yang tertanam di dalam tubuhnya Ratu Adil. Dan well, inilah kehidupannya selu belu kehidupan. Dan informasi kali ini didapatkan dari teman saya yang konotabennya adalah seorang indigo. Apa saja 4 pusaka itu? Mari kita bahas. Yang pertama, itu ada paku bumi, pusar bumi, ataupun pusar bawono. Dan kali ini, satu pusaka yang ini, ini adalah satu pusaka yang sungguh-sungguh familiar di alam supranatural. Dimana pusaka ini dijuluki sebagai paku bumi. Apa maksudnya? Maksud dari kata paku bumi adalah paku yang menancap di bumi. Pakunya bumi, atau titik tengahnya bumi. Bayangkan saja, bumi itu sangat besar. Dan ada satu kekuatan yang dinamakan paku bumi. Bayangkan saja, pakunya bumi seukuran apa ya? Padahal paku-paku yang biasa itu kan seukuran segitu. Tapi kalau pakunya bumi, padahal bumi itu sangat besar. Pasti pakunya bumi itu sebesar pulau. Maka dari itu dijuluki sebagai paku bumi. Dimana paku bumi ini ternyata, ini adalah pusaka-pusaka yang sangat luar biasa. Dimana paku bumi tertancap di dalam ujung lidah. Di pangkal lidah ya, bukan ujung. Pangkal lidah dari Ratu Adil. Kalau ujung lidah itu kan sini. Ini ujung lidah. Tapi kalau pangkal lidah itu ada di sini. Ini pangkal lidah. Jadi paku bumi itu tertanam di pangkal lidahnya Ratu Adil. Sehingga Ratu Adil memiliki kekuatan sabdo dadi. Atau ucapannya bisa terwujud. Lalu yang kedua, itu adalah betara karang. Betara karang adalah suatu ilmu keabadian. Dan barang siapa yang mempelajari ilmu ini, tubuhnya akan abadi. Dimana betara karang ini berwujud suatu pusaka seperti boneka dari gumpalan tanah. Dimana pusaka betara karang yang tertanam di dalam tubuh Ratu Adil itu berada di dalam tubuh Ratu Adil tepatnya di antara paru-paru belakang dan tulang rusuk. Jadi betara karang ini hampir nempel di tulang rusuk Ratu Adil. Dimana betara karang ini banyak sekali dijuluki sebagai ilmu keabadian. Well, antara paku bumi dan betara karang ini adalah pusaka yang serba bisa. Paku bumi dapat digunakan untuk apa saja. Begitu pula dengan betara karang yang juga bisa digunakan untuk apa saja. Hanya saja bedanya, kalau paku bumi ini adalah pusaka kedewaan. Kalau paku bumi ini adalah pusaka kedewaan. Sedangkan betara karang adalah pusaka keabadian, pusaka kekerasan. Dimana orang yang mempelajari ilmu betara karang, maka tubuhnya akan keras seperti batu karang di lautan. Dimana paku bumi merupakan satu wujud ilmu dari Ratu Adil dan betara karang juga merupakan satu wujud ilmu dari Ratu Adil. Yang konotabernya wujudnya adalah pusaka. Lalu, yang ketiga itu adalah pusaka tongkat hitam Kiai Piton. Pusaka tongkat hitam ini itu berada di tulang belakang Ratu Adil. Tepatnya di leher sampai di tulang ekor. Itu terdapat satu pusaka, yaitu pusaka tongkat hitam. Dimana pusaka tongkat hitam ini adalah manifestasi dari wujud ilmu Ratu Adil. Dimana Ratu Adil memiliki satu ilmu, yaitu adalah ilmu Malerupo. Ilmu Malerupo ini adalah satu ilmu yang bisa digunakan Ratu Adil untuk berubah wujud menjadi apapun juga. Ratu Adil bisa menjadi binatang, Ratu Adil bisa menjadi air, Ratu Adil bisa menjadi api, Ratu Adil bisa menjadi tanaman, Ratu Adil bisa menjadi laki-laki, Ratu Adil bisa menjadi wanita, Dan Ratu Adil juga bisa menjadi bencang loh. Itu ya, itu khusus untuk ilmu ini. Dimana tongkat hitam adalah manifestasi dari perwujudan ilmu Ratu Adil. Lalu, yang keempat itu ada keris kuningan Yaisowo. Ternyata yang keempat ini adalah keris kuningan. Wujudnya keris kuningan, Manifestasi dari ilmu Ratu Adil. Dimana keris kuningan ini terletak di dalam perut Ratu Adil. Letaknya di dalam perut Ratu Adil. Tepatnya berada di pusar Ratu Adil. Dimana keris kuningan Yaisowo ini digunakan sebagai penyerangan. Penyerangan terhadap musuh. Yang diambil dari kekuatan pusar yang dilemparkan kepada musuh. Yang wujudnya adalah ular sawo atau ular piton, sanca. Dimana berpusat di pusar Ratu Adil. Yang bisa diambil Ratu Adil dan dilemparkan kepada musuhnya. Untuk menyerang musuh-musuhnya. Sedangkan bertara karang itu adalah ilmu pertahanan Ratu Adil. Bertara karang dipergunakan Ratu Adil untuk mempertahankan diri. Untuk perisai Ratu Adil dari serangan musuh-musuh Ratu Adil. Sedangkan tongkat hitam dari Ratu Adil. Itu adalah ilmu penyangga Ratu Adil. Yang akan digunakan menyangga Ratu Adil ketika Ratu Adil dalam guncangan. Sedangkan Paku Bumi adalah ilmu pamukas dari Ratu Adil. Ketika Ratu Adil terdesak, Ratu Adil tidak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau, Ratu Adil akan gunakan ilmu pamukasnya. Yaitu ilmu sabdo dadi. Apa saja yang diucapkan Ratu Adil akan terjadi. Karena kekuatan dari Paku Bumi. Inilah yang dinamakan empat pusaka penjaga diri manusia. Dan sekaligus korin manusia. Dan sekaligus sedulur empat dari manusia. Dan Ratu Adil sebagai ancar-ancarnya. Dimana Paku Bumi adalah adi ari-ari Ratu Adil. Dan Betara Karang adalah kakang kawah Ratu Adil. Sedangkan tongkat hitam itu adalah sedulur barat Ratu Adil. Yang warnanya kuning dan keris kuningan adalah hasrat amarah dari Ratu Adil. Dimana semuanya ini saling bantu-membantu, support-mensupport, dukung-mendukung. Ratu Adil tidak akan sempurna tanpa salah satu dari mereka. Dan mereka semua, keempat saudara gaib Ratu Adil, Tidak akan sempurna tanpa Ratu Adil. Karena Ratu Adil adalah satu-satunya tempat pertemuan mereka. Tanpa Ratu Adil, mereka semua hambar. Mereka semua bersatu karena Ratu Adil. Tanpa Ratu Adil, mereka semua pecah. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.